Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga yang menonton channel Herawati Ripande ya Pada sehat semua yang sakit disebuhkan Yang dikasih musibah Semoga Allah cepat mengangkat dari segala musibahnya Dan dikasih kesabaran keikhlasan ya Hanya kepada Allah kita berserah diri Apapun yang akan terjadi Karena pertolongan Allah itu cepat ya Dalam keadaan pandemi ini Minta sama Allah supaya cepat-cepat berlalu ya Dihindari kita dari kejahatan manusia yang Manusia yang apa Dalam keadaan gini ya Dari kejahatan manusia Yang mencari kesempatan ya Jangan lupa Jaga kesehatan Jangan lupa yang punya Banyak-banyak bersodakoh Karena dengan banyak bersodakoh Kita akan menolong mereka yang tidak mampu Yang dapat musibah Dan kita akan terhindar dari segala mara bahaya musibahnya Dari kesusahan hidup ya Jadi Allah jagakan dengan Banyak bersodakoh Karena banyak keajaiban Dari banyak bersodakoh itu ya Alhamdulillah bunda juga Dari dulu anak-anak masih kecil Dibelajarkan Bersosial Bersodakoh dengan Adanya Seadanya kita aja Kalau bunda Suami kan pengsiun Dari Pengsiun Diambil 10% Kadang-kadang lebih ya 10% awal bulan Jumat Barokah Kesininya Yang lewat-lewat Ya Alhamdulillah Meskipun bunda Masa tua gini Suami sudah pengsiun Hidup tenang Nggak bingung Dalam keadaan begini ya Tidak merepotkan Saudara Tidak merepotkan Anak-anak Meskipun Bunda sudah Sekarang tidak Banyak mencari uang ya Karena Alhamdulillah Masa bunda-bunda Dulu Karena bunda Banyak ilmu Jadi Kalau bunda Jaman muda Jualan ini Jualan ini Yang penting halal Dan selalu Menghemat Meminis hidup Kita itu dalam keluarga itu Meminis hidup Pengeluaran itu Lebih Kecil dari Sebenarnya kita pendapatan Sekini jangan Lebih Lebih Besar Pasat Daripada tihan Kita harus Menyesuaikan Diri ya Makanya Hayo Gabung Dengan Channel Herawati Ripadi Makanya bunda Ada pikiran Biar wanita Indonesia itu Menjadi mandiri Muta Tanta Mata Makanya Diayakan Bunda sekarang Campur sunanya Diayakan Youtube Diadain Youtube Segala ada Paket Komplit Ada Makeup Ada salon Potong Ramut Keluarga Cara Gampang Gampang Hari Raya Bunda Pola Pola Dasar Baju Dulu Pengukuran Nanti Terakhir Jadi Dari Bawah Menurut Bunda Dulu Kursus Nyata Ilmu Bunda Itu Bukan Ilmu Abal-abal Dapat Nemu Sini Dapat Nyontek Sana Sini Tapi Dari Mulai Kelas 2 SMP Bunda Sudah Kursus Maka Yang Diajarkan Disini Itu Bunda Persiapkan Sepertinya Gini Persiapkan Jadi Bikin Pola Kecil Disatukan Dikuntik Hanya Bunda Apa Mengajarnya Lebih Praktis Tidak Sesuai Dengan Yang Diajarkan Kalau Bunda Diajarkan Abjarnya Banyak Bunda Berpikir Waktu Memberi Kursus Pipat Di WA Murid-murid Bunda Hampir Seluruh Indonesia Sudah Pada Pinter Gak Ada Yang Murid Bunda Bunda Ini Oh Ya Pos Baju Yang Kerajat Kerijut Karena Bunda Membing-bing Murid Pipat Ya Mungkin Sudah Terasa Sekarang Sudah Jadi Penjahit Penjahit Yang Berkualitas Ya Alhamdulillah Sudah Menghasilkan Murid-murid Seluruh Indonesia Meskipun Dari Satu Apa Pulau Itu Empat Orang Tiga Orang Yang penting Sudah Seluruh Indonesia Ilmu Bunda Rumus Bunda Sudah Terbagi Di Youtube Bunda Sudah Dikeluarkan Semua Ilmu Bunda Sudah Dikeluarkan Di Youtube Ini Tag Yang Biru Terima Nanti Nanti Rumus Pola Dasar Ada Ya Dari Mulai Pecah Pola Pokoknya Pengen Mudah Ini Dasarnya Tak Nah Dalam Mau Membikin Baju Itu Harus Menguasai Pola Buna Kita Kita Ingin Jadi Penjahit Profesional Harus Menguasai Pola Pola Dasar Kalau Baju Wanita Ya Baju Wanita Kemeja Harus Bisa Kemeja Ya Kalau Bunda Kan Kursor Di Dini Umum Kemeja Bisa Wanita Bisa Jadi Jawaban Yang Itu Salah Katanya Kita Kan Mengikuti Si Yang Jahit Model Apa Model Itu Namanya Desen Tapi Terus Kita Kalau Dikasih Desen Ini Mau Bikin Bajunya Mulainya Dari Mana Justru Dari Pola Dasar Itu Bisa Dirobak Pecah Model Salah Jawaban Tanya Akang Biasanya Sok Alamun Bunda Ngasih Di Grup Grup Sok Kararepo Yang Oto Didakte Merasa Biarin Gak Ngerti Pola Juga Sekarang Kita Mengikuti Yang Peminat Yang Jahit Iya Tidak 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 Kita Sebagai Penjahit Mengikuti Si Penjahit Yang Mau Jahit Dia Bawa Model Aku Pengen Model Ini Kita Mengikuti Jangan maunya sendiri Tapi Kita kan mengikuti pola itu Dari mana asalnya Berasal dari Pola dasar Harus menguasai pola dasar Wanita Untuk wanita Laki-laki juga harus bisa Akang Akang tesokan repok Karena banyaknya Oto didak Jadi bunda Masuk ke grup Takut ketahuan Aslinya oto didak Gak apa-apa oto didak Tapi Jangan bilang Kok gak harus menguasai pola Nah Eh ayakang Namun erek nyen baju Akang kurang teku Bisa pola Ayakang dimana Nyen baju te makanya naon Namun temaknya pola akang Si akang Makanya Nih tolong jawabin Jawaban ini ya Sok Ini Ada kepoh-kepoh Itu yang Kalau bunda masukin Keru gupeh Karena bunda tahu Banyaknya Oto didak Jadi kalau dikasih Mustinya berpikir Kalau ada yang ngasih Yang benar itu Pola ikuti Bukan ngejawab Sekarang tidak-tidak Perlu Bisa pola Nah Yang penting Kita mengikuti Keadaan Nanti Yang penting Nah Orang teku Nung ikuti Si nung ngejahit Oh Cek orang oge Orang teku Nung ikuti Nung ngejahit Hei Pak saya tengah Tidak orang Indonesia Nung ngejahit Jika bunda nih Hayang model Iye Hayang model Iye Nung si Penjahit Teku dunurut Ken Atu Akang Tah Orang te Ereknya Baju itu Teku duku maha Boga Bisa pola Nge Akang Manya Erek Sat-sat-sat-sat Hah Nah Yuk Bunda sekarang Akan mengajarkan Membikin Nah Ini dulu Ini ada dua ya Kebaya Kartini Sama Kebaya tuh Perbedaannya ya Kebaya Kartini ya Perbedaannya Kebaya Kartini Dengan Kutu baru Beda polanya Tapi sekarang Bunda akan Mengajarkan Pola Kartino Dulu Waktu awal-awal kan Bunda masih Gapte Baru Baru buka Takut Karena Bunda kan Baru sebentar Pak Hamis Nah Jadi cepat-cepat Kasih aja Polanya Nah Nah Si orang tuh Pengen bikin Kebaya Datang Ke tukang jahit Saya mau Model ini Bang Mau Ayo Bisa ke Pola Nak Tanpa pola Kan orang Mau bisa Atau akang 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 Sikang haji Takang haji Tuh Jadi Orang Teh Namun Erek Mien Baju Teh Hayu Bahasa Inggris Hayu Good morning Good afternoon Don't forget You follow My channel Herawati Ripandi To my patroon Don't forget To subscribe Your share To friend Oke Gaya Bunda juga Bahasa Inggris Dibagikan Karena Sudah ada Malaysia Hong Kong Taiwan Timur Leste Uzbekistan Banyak Yang menonton Bunda Tuh ya Ya Please You follow Me to my What to Kebaya Tradisional Tradisional Indonesia My Kebaya Kartini Kita itu Harus Mempromosikan Kebaya Tradisional Kartini Jangan Dihilangkan Karena Kena musim Model Apa Modern Bisa Kita Bu nama Kebaya Selalu ada Kebaya Kartini Kebaya Kutubaru Ya Kalau pas Akad Jadi nanti Kita pakai Apanya Di bawahnya Pakai Ekor Apa ya Nah Kita itu Mau bikin Kartini Itu gimana ya Harus Bisa Pola Dasar Dulu Nah Untuk yang Awam Pemula Yang belum Mengerti Pengukuran Dan Pola Dasar Hayo Tag Herawati Ripanitsari Pola Dasar Rumusnya Dan Pengukuran Baru Nanti Ikut Tapi catat Aja Dulu Ya Nah Ini Pola Dasar Pola Dasar Biasa Aja Ini Buna Lingkar Badan 100 Pinggang 80 Panggul 104 Tapi kan Sekarang Tidak Belajar Pola Hanya Pecah Pola Dari Pola Dasar Ke Kebaya Kartini Jadi Kita itu Perlu Bisa Pola Dasar Justru Mau Menjadi Penjahit Profesional Menguasai Pola Dasar Yang Enak Untuk Wanita Harus Menguasai Ini Lihat Tulangan Wanita Ngepas Disini Nih Nah Baru Kebaya Harus Ada Ini Jadi Selengan Ngebentuk Jadi Kedepan Nggak Mengkerut Karena Di Gruh Suka Kenapa Aku Ini Mengkerut Karena Ininya Disini Lakukan Ketia Kurang Dalam Dari Pinggang Pakai Mistar Panggul Jadi Ngebentuk Jadi Kebawah Lebih Kecil Nggak Lurus Dari Panggul Ke Lutut Ini Ini Untuk Kebaya Jangan Lupa Ayo Nah Kita Bikin Pola Dasar Dulu Ukuran Masing Masing Kalau Ini Jangan Banyak Bertanya Untuk Apa Yang Awal Masuk Atau Untuk Pemula Karena Ini Tingkatnya Udah Terampil Kemahir Jadi Ini Usul Yang Terampil Mahir Kalau Yang Untuk Dasar Awam Pemula Pasti Bingung Tapi Dicatat Aja Dicatat Jadi Mau Bikin Ini Kebaya Pola Dasar Dulu Lihat Lihat Ini Lurusan Aja Tapi Ini Buna Kenapa Untuk Lebih Ini Karena Untuk Lidah Untuk Kelepak Kalau Indonesia Lihat Ini Buna Ukuran 100 Biasa Dari Sini 7 Turun 9 7 9 Turun Belakang 1,5 Kalau Kebaya Ya Kalau Kebaya Tekniknya Dari Lingkar Bada Naik 3 Senti Ketiaknya Ya Lebih Kecil Ya Kalau Kebaya Selalu Pakai Kupnat Samping Ini Kupnat Pinggang Ini Kupnat Pinggang 12 Dari Pinggang Kesini Jadi Tarik Tengah Tengah Kesini Sebelum 1 Senti 1,5 Dan Tengah Tengah Tarik Kesini Baru 3 Senti Tarik Ini Dari Sini Karena Nanti Kalau Dilipat Kurang Lebih Minimum Setengah Senti Kesini Ya Bunda Kalau Dikasih Kupnat Samping Atau Kebawah Mengurangi Ya Kembalikan Lagi Kebawah Bunah Dari Sini Kembalikan Lagi 3 Senti Kesini Ini Kesini 6 Senti Jadi Kesininya Kebawah Tidak Dari Pas Diambil Ini Tidak Kurang Belakang Belakang Tetap Ini Yang Depan Ditambah Yuk Kita Robah Jadi Kebaya Buna Ini Lebar Leher Itu 10 Senti Untuk Kebaya Kartini Ya Untuk Kebaya Kartini Buna 10 Senti Ini Hayo Ini Kebaya Dari Asli Pola Ya Naik Ke Atas Kesini Hayo Lurus Dulu Gini Aja Tarik Ke Atas Lurus Dulu Tapi Buna Langsung Serong Ya Lada Nyerong Lebarnya 10 Senti Ini Panjang Dari Leher Ke Atas 9 Senti Atau Ditambah Satu Gimana Setengah Lingkar Lehernya Berapa Kalau ada 9 Jadi 10 Kalau ada 8 9 Dilebihin Satu Dulu Ini Minimum 9 Dari Sini Serong Dari Lurus Sekiranya 100 Senti 10 Senti Ini Kan Dari Sini 7 Melebihi Ini 3 Senti Melebihi Tuh Kan Sudah Radah Serong 9 Senti Kesininya 10 Senti Radah Serong Enggak Lurus Biar Enggak Sangkek Ini Ini 7 Senti Penyak 10 Senti Ini Lebih 3 Senti Tarik Ke Badan Ini Keluar 5 Senti 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 Tarik Dari Garis Sini Lebar 10 Senti Senti Kepinggang 5 Senti Ayo Kita Bikin Garis Ayo Di Garis Dari Leher Ke Badan Ayo Di Garis Leher Ke Badan Badan Langsung Kepinggang Ayo Kepinggang Keluar 5 Senti Ayo Baru Ke Bawah Dari Garis Ini 6 Senti Keluar Keluar 6 Senti Ke Bawah 6 Itu Minimum Nah Kalau Mau Lebih Boleh Ya Jadi Tarik Ke 6 Senti Ya Jadi Ya Ya Tuh Turun Dari Garis Pola Dasar 6 Senti Keluar 6 Senti Kalau Kartini Minimum Tapi Boleh Yang Turun Mau 8 Mau 10 Tapi Ke Pinggirnya Ini Rumusnya Dari Bunda Herawati Karena Orang Lain Belum Tahu Ini Rumus Dari Bunda Herawati Tidak Boleh Diajarkan Untuk Pengajar Boleh Untuk Pemakai Jadi Ini Bay Herawati Karena Suka Suka Nyontek Itu Suka Salah Ba Herawati Karena Takut Dicontek Nanti Dia Ngajarnya Salah Karena Ini Dari Sini Dari Sini Ini Rumus 6 Senti Ke Garis Ini Turun Bebas Mau 6 Mau 7 Mau 8 Tapi Kalau Buna 6 Dan 6 Gampang Kan Tuh Ini Kalau Kebaya Naik Dari Garis Ketiat 3 Senti Karena Kebaya Lebih Kecil Lengannya Dari Makanya Kalau Yang Biasa Bikin Muslim Buna Kalau Bikin Kebaya Lihat Di Pos Suka Pada Gede Lingkal 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 Bahunya Gede Kalau Kebaya Lingkal Bahu Itu Untuk Ukuran 100 11 Jadi Kurangi Satu Dari Lingkal Bahu Yang Asli Tuh Lihat Ini Polanya Nanti Ini Part Satu Polanya Nanti Kedua Buna Akan Mengajarkan Cara Jahitnya Sudah Ada Di Youtube Ripandi Ripandi Gabung Tutorialnya Dengan Dua Youtube Anda Bisa Bikin Pola Dan Jahit Tutorialnya Jadi Anggap Ini Kelas Jahit Dasar Terampil Seperti Di Dunia Nyata Hanya Ada Di Youtube Herawati Ripandi Tidak Ada Di Yang Lain Sok Cari Di Youtube Dari Mulai Tujuh Tapi Kalau Baru Tidak Tidak Dari Awal Buna Ini 8 Bulan Ada Nggak Yang Kelas Jahit Dasar Terampil Dari Mulai Tertata Hanya Ada Di Youtube Herawati Ripandi Ya Karena Buna Suka Lihat Di Youtube Itu Adanya Baju Dulu Baru Lingkar Badan Mestinya Dari Lingkar Badan Dulu Kalau Kita Mau Awal Buka Kelas Karena Bunda Dulu Sekolah Kursus Dari Lingkar Badan Udah Apa Lingkar Badan Baru Bikin Pola Dasar Nemu Ini Mau Ketingkat Mahir Kalau Di Bunda Ini Nggak Usah Tahun Tahun Karena Di Youtube Bunda Semua Rahsia Biar Sepert Bisa Ditu Apa Dituangkan Jangan Lupa Yang Baru Gabung Ditekan Lonceng Subscribe Share Like Komentar Biar Buna Apa Biar Bisa Konsultasi Sudah Banyak Yang Konsultasi Buna Aku Bagi Ini Bagi Ini Pola Dasarnya Nggak Apa Beda Dengan Buna Asal Pola Dasarnya Lebih Besar Daripada Belakang Beda Rumus Yang penting Pola Dasar Wanita Lebih Besar Daripada Belakang Bun Aku Dua Lebih Besar Buna Dikasih Lebih Besarnya Minimum Satu Satu Setengah Sampai Dua Mau Ambil Yang Dua Lebih Besar Belakang Dikurangi Dua Boleh Karena Buna Mengajarkan Untuk Pemula Bingung Sudah Satu Kesininya Boleh Dikurangi Ditambah Satu Setengah Sampai Dua Senti Depan Dikurangi Kalau Ditambah Dua Kurangi Dua Kalau Ditambah Satu Setengah Kurangi Satu Setengah Belakang Kalau Ditambah Satu Belakang Kurangi Satu Pasang Lengannya Lihat Pasang Lengan Ke Baya Sama Wanita Itu Ini Lihat Ini Garis Badan Ini Garis Ini Garis Selengan Maju Satu Koma Lima Ya Lihat Kalau Yang Benar Benar Kebaya Yang Benar Itu Ngebentuk Di Pinggang Bersih Di Ketiak Bersih Ada Yang Digru Katanya Ini Kenapa Mengkerut Pakai Kupnat Samping Kupnat Samping Tidak Mempengaruhi Kerutan Di Sini Logika Jauh Kesini Kupnat Samping Hanya Untuk Membentuk Biar Ini Bagus Ini Karena Salah Kurang Masuk Ininya Kurang Kesini Terlalu Kayak Pola Laki-laki Tadinya Kan Sudah Belajar Pola Laki-laki Makanya Pas Bikin Kebaya Gelembung Hayo Untuk Wanita Berpindah Pada Pola Wanita Karena Pola Wanita Sudah Sudah Puluhan Tahun Hanya Kita Di Grup Banyaknya Mengikuti Pola Laki-laki Cara Pasang Tangan Sejajar Nanti Nggak Enak Kalau Udah Di Tingkat Kebaya Hayo Jangan Merasa Heran Karena Kita Selama Ini Tidak Buka Youtube Di Youtube Sudah Banyak Pola Wanita Pasang Lengan Maju Cuman Di Youtube Tidak Diperjelaskan Sekali Pas Pasang Ini Maju Baru Aida Sedikit Sekarang Pola Lebih Besar Dan Belakang Jadi Buna Sekarang Mengajarkan Menjelaskan Ini Dijahit Dulu Ini Lebih Besar Dari Lingkar Lengan Badan Sekitar 3 cm Minimumnya Nanti Disini Diulur Jadi Tuh Berada Gelemung Di puncak Ini Jadi Dijahit Jadi Nggak Berkerut Ini Nggak Berkerut Di lingkar Ini Nggak Memaksakan Maju 1,5 Tuh Kalau Kebaya Yang Benar Lihat Rapi Ini Lekukan Disininya Rapi Karena Ada Tekniknya Nanti Buna Akan Diazarkan Teknik Jahitnya Ikuti Terus Karena Ini Diulang Ulang Tekniknya Disini Jadi Pasang Dulu Nanti Ada Sekarang Polanya Biar Tidak Bingung 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 Memang Bingung Tuh Kan Lihat Tuh Ini Kelepaknya Kesini Nanti Buna Ajarkan Lagi Untuk Cara Jahitnya Karena Buna Disitu Udah Ada Cara Motong Polanya Kalau Motong Kebaya Itu Lipat Dulu Kairnya Baru Pasang Polanya Nanti Dijelasin Lagi Tuh Ya Jadi Pola Dasar Berubah Kenapa Ini Ngarapi Karena Buna Dikini Biar Ngerti Ya Tuh Ya Segitu Aja Dulu Ya Semoga Ilmunya Bermanfaat Ya Ilmu Jadi Kita Dalam Jahit Itu Kita Harus Menguasai Kebaya Kartini Dan Kutubaru Karena Di Model Model Nanti Ada Kebaya Modern Kayak Kartini Hanya Disini Ini Bisa Keras Setali Jadi Jangan Ini Gimana Aku Pemula Gini Gimana Aku Pemula Belajar Pola Pecah Pola Hayu Gabung Di Herawati Ripani Jadi Biar Tidak Banyak Bertanya Masa Kita Yang Mau Jahit Orang Lain Yang Sudah Yang Harus Mikir Kasian Atau Kita Harus Bisa Menerawang Model Penjah Penjahit Harus Otaknya Dipakai Belajar Banyak Belajar Jangan Ini Aku Pemula Mau Bikin Pola Ini Taunya Polanya Itu Tingkat High Class Tingkat Mahir Tapi Bari Belum Tahu Pola Dasar Banyaknya Pengen Instant Makanya Kerijut Lihat Bunapos Kalau Kita Itu Harus Mulai Dari Bawah Dulu Belajar Jangan Jangan Pemula Pengen Ketingkat Tinggi Nanti Tetap Aja Tidak Akan Rapih Belajar Dari Pengukuran Peladasa Praktek Dari Gamis Duru Yang Rapih Dulu Ketingkat Potong Pinggang Kesetengah Lingkaran Ke Nanti Ke Kebaya Jadi Gak Ada Langsung Jelek Kita Sekolah Juga Anak TK Dulu TK Dulu SD Dulu TK SD SMP SMA Kuliah Gak Langsung Nanti Bunapos SMA Ini Pelajaran Yang Kuliah Apa Meskipun Dikasih Tahu Tetap Bingung Jadi Lihat Bunapos Banyak Merah Jadi Kalau yang Mengikuti Bunda Harus Sabar Karena Justru Bunda Ingin Memapras Si Murid Itu Sabar Tidak Justru Bunda Banyak Dilama Sabar Enggak Si Murid Itu Mengikuti Dan Jangan Disekip Iklannya Karena Buna Sekarang Sudah Digaji Sama Google Adsense Youtube Jadi Kenapa Kita Gratis Di Youtube Karena Kita Si Youtuber Itu Digaji Sama Youtube Sama Google Adsense Jadi Jangan Disekip Itu Kita Balas Jasa Ke Youtube Jangan Disekip Karena Kita Bisa Ilmu Gratis Itu Yang Bayarin Youtube Google Adsense Ke Buna Mulai Bulan Depan Buna Akan Dapat Gaji Dari Youtube Tapi Buna Akan Dikasih Untuk Sosial Lagi Karena Buna Sudah Tua Sudah Tidak Membutuhkan Uang Bukan Apa Karena Uang Buna Sudah Banyak Alhamdulillah Tabungan Dari Mulai Muda Nabung Hemat Dari Ilmu Ilmu Bukan Jutaan Lagi Bukan Puluhan Juta Lagi Ratusan Juta Sudah Di Invest Invest Anak Anak Invest Rumah Invest Mobil Anak Anak Buat Modal Alhamdulillah Dengan Ilmu Bunda Tidak Merepotkan Anak Anak Saudara Masa Tua Bunda Umur 62 Suami 70 Alhamdulillah Dikasih Kesehatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dikasih Dikasih Dikasih